oke ini tutorial lagu cahaya bidadari ya yang versi petikan keroncong atau bass candu temen temen ini saya bingung nyebutnya petikan apa ya karena dulu pas awal-awal saya bilang petikan keroncong ada yang komen keroncong gak kayak gitu bang jadi yaudah lah karena emang saya awalnya memang terinspirasi dari keroncong terus sama kacapi kalau kalian tau kacapi ya alat musik sunda oke untuk intronya gak saya mainin lah karena banyak juga tutorial di youtube yang lebih enak ditonton ya nah itu itu banyak lah tutorialnya disini saya lebih fokus ke petikannya aja pas bagian lirik awal sama nanti melodi yang melodi yang itu ya temen temen cuman sampai situ karena saya ngulitnya cuman ya cuman sampai situ temen temen kita langsung aja ke kerennya ya disini saya pakai kapo peri satu buat yang belum tau saya pakai steman minus setengah bakal sama kayak gitar yang gak pakai kapo temen temen jadi buat kalian yang steman standar gak usah pakai kapo gak apa-apa ya oke untuk kerennya dari B minor aja biar lebih mudah nanti variasi bassnya gitu terus ada G ya ada A ada B minor lagi nah ini bolak-balik terus nanti pas di bagian ini itu juga sama B lalu G lalu A cuman A nya yang disini ya balik lagi nah ini power chord yang bentuknya tiga nada temen temen kalau buat kalian yang biasanya dua nada gak apa-apa juga masih bisa cuman saya gak lihai pakai yang dua nada jadi suka pakai yang tiga nada aja kayak chord balok cuman yang bawah di mute jadi fokus di bass aja begitu pun strummingnya temen temen fokus di bass ya nanti oke disini saya jelasin dulu untuk pola bassnya biar kalian bisa narapin ke lagu yang lain sebenarnya di setiap tutor itu sama aja polanya temen temen yang beda itu paling di chord sama improvisasi kayak melodi atau apalah itu ya jadi yang ngebedain itu nya aja nah sisanya itu polanya gak jauh beda pasti sama disini saya jelasin dulu untuk bass ya riusain kalian tahu dulu bass di setiap chord misalnya di B minor bass utama itu senar 5 di kedua di posisi gak jauh-jauh dari posisi chord itu sendiri temen temen misal ini B minor berarti yang paling atas sudah pasti bassnya ya senar 5 nah bass kedua bisa di senar 6 atau di senar 4 di jari manis ini kalau pakai bass kedua yang tinggi nah ini kalau pakai bass yang rendah nah atau digabungin semuanya kayak gitu ya nah untuk rhythmnya sendiri udah cuman 2-3 bareng satu single nah bolak-balik aja gitu cuman yang bikin beda itu pasti di chord balok bisa pakai mode rhythm yang penek kayak gini cuman saya juga nggak jarang temen-temen tapi kalau di beberapa lagu enak ya dipakai nah itu kalau rhythm panik ini kalau rhythm panjang jadi kalau mau lebih ramai pakai rhythm panjang ya tapi kalau mau pas bagian agak nggak penek ya dipenekin nah untuk pola bassnya basicnya kayak gini bass utama dulu bass utama lagi langsung ke bass kedua nah ketukannya kayak gitu ya ini gak saya tulis pola biar kalian kelatih juga feelingnya jadi gak ngandelin pola yang ditulis karena bakal bikin tambah pusing nanti kalau sambil ngeliatin pola yang ditulis nah coba dilatih dulu kayak gitu nah itu basicnya ya tapi kalau udah dimainin ke lagu kan harus perpindahan chord tuh terus eh lamanya di setiap chord kan beda-beda jadi kalau udah diterapin ke lagu ke chord lirik itu kayak gini nah jadi kayak gitu ya nah ini ke A nah kayak gitu teman-teman jadi pola bassnya basicnya kayak gitu ya jadi asal kalian udah bisa kayak gini nah itu pariasi ya tapi gak wajib teman-teman nah kalau udah bisa coba ditemain rhythm teman-teman pelan-pelan aja nah disini masuk ke bassnya nah disini masuk ke bassnya Nah sisanya sama aja temen-temen Tinggal nanti pakai dulu Paras yang ini Nah kayak gitu ya Nah kita lanjut ke bagian Scream atau apalah ini namanya Gak tau Itu mudah ya Untuk koinnya sama aja Kayak tadi yang sudah saya sebutin Cuman disini pakai chord palang Sama straminya fokus di bass ya Jadi down dua kali Masukin melodi Nah melodinya Tetap disini gak berubah-ubah Jadi di Kalau ini kan Ini anggap aja fret 1 tanpa kapo ya Kalau kalian Berarti untuk melodinya Di fret 4 Lalu maju ke fret 5 Ke fret 6, 7 Berarti 7 Jadi kayak gini Nah langsung masukin lagi chord G Kayak tadi down dua kali Masukin lagi melodinya Nah disini ke A Terus masukin lagi melodinya Nah disini kita pakai Itu caranya di senar 4 Fret 4 Fret 5 Lalu senar 5 Lalu senar 5 fret 5 Fret 4 Ke B lagi B minor lagi Cuman dua kali Dua kali Agak cepat ya Nah kayak gitu temen-temen Lalu tinggal kalian gabungin aja Sama petikan yang tadi Kalau disini saya mainin Nanti kepanjangan Kalau video panjang Kadang malesnya nonton ya Jadi Tentun aja ke perannya Biar kalian tahu Tentun aja ke